Selamat hari minggu, kita akan bersama-sama kembali membahas yaitu Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 dan jika waktu yang ada bisa singkat dan bisa membahas ayat 28-29, kita akan bahas itu kita akan bersama-sama membuka Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27 sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk dalam doa, mari kita berdoa bersama-sama kami bersyukur di hadapanmu Tuhan bahwa engkau selalu memberikan satu pengajaran yang bagi orang-orang yang pintar menjadi sulit dan bagi orang-orang yang sangat-sangat sederhana dikatakan bodoh firmanmu itu begitu jelas, karena bukan masalah kepintaran atau kebodohan tetapi roh yang ada dalam hati orang-orang yang kau panggil, yang kau cintai, yang kau bukakan hatinya sehingga mengerti rahasia firman Tuhan mereka lah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan orang-orang yang penuh dengan rendah hati di hadapan Tuhan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mengenal engkau dan mencintai engkau sedalam-dalamnya maka disanalah kami mendapatkan satu gambar ilustrasi yang sangat indah hari ini dan kami mau belajar Tuhan pada ilustrasi yang ketiga dari awal yaitu kami melihat adanya satu perbedaan jalan lebar dan jalan sempit kami melihat ada pohon yang baik dan pohon yang jahat yang buahnya tidak baik dan kami juga melihat ada ilustrasi di tengah-tengah tentang kondisi keadaan bangsa Israel dan gereja ke depan yang akan mengabarkan dua hal yang akan diterima dan akan memberikan kepada kita satu ujian yaitu nabi-nabi yang palsu, injil yang palsu, mesias yang palsu serta orang-orang, pengajar-pengajar, profesor-profesor, guru-guru, injil yang palsu dan disitulah kita mendengar bahwa mereka tidak dikenal oleh Tuhan karena disitu kita mendapatkan gambaran sangat jelas hanya orang yang taat yaitu orang yang sungguh-sungguh, nabi yang taat injil yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan yang taat kepada hati Bapak dan itu yang diterima dan hari ini kami akan membahas tentang hal yang terakhir yaitu hal yang terus akan memperbarui, memperlengkapi ilustrasi yang sangat indah ini dan sangat mudah dicerna tetapi kedalaman firman Tuhan itu jauh melebih daripada kata-katanya saja yaitu kami membahas satu hal yang sangat penting yang kita bersama-sama akan memperlihatkan kepada kita satu kejadian dan bagaimana rumah-rumah itu diuji oleh Tuhan bangunan-bangunannya sebaik apapun bangunan itu akan runtuh, rusak, dan rogoh jika fondasi dasar yang di dalamnya yang dikerjakan pada awalnya adalah fondasi yang benar-benar didirikan bukan di atas dasar yang kokoh, batu karang tetapi di atas pasir apakah maknanya ini? kami akan belajar bersama-sama biarlah roh Tuhan memberikan pada kami pengertian dan juga rahasia-rahasia yang akan membawa kami semakin melekat dengan hati Tuhan dan pimpinlah kami Tuhan kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin mari kita buka pasal 7 ayat 24 demikian bunyi firman Tuhan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang menerikan rumahnya di atas batu jadi rumah di atas batu dan rumah di atas pasir bedanya apa? anak kecil aja sudah langsung tahu yang pasir pasti rusak nah kapan kah rusaknya? ya pada saat terjadi ujian, badai, dan banjir otomatis itu terjadi secara sangat sederhana dan anak kecil langsung tahu ilustrasi Tuhan Yesus gak usah repot-repot kita memanggil profesor, ahli tuluhnya gak usah Tuhan Yesus didengarkan anak kecil sampai orang yang dewasa begitu sederhana dan juga bukan untuk anak kecil saja bahkan untuk profesor pun itu bisa gak ngerti perkataan Tuhan karena mereka tertutup jadi saya ulangi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya mendengar dan melakukannya bukan mendengar kemudian udah ditinggal aja selesai mendengar dan melakukannya dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu nah kita akan belajar ini ya maksudnya apa yang 25 kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir kenapa turun hujan dan datang banjir ya memang kondisi yang agak dan bisa hujan kecil hujan besar atau banjir yang biasa banjir yang badan dan macam-macam atau mungkin pada zaman sekarang bisa terjadi macam-macam ada kempanya juga ada ketaran-ketaran terus ada yang dinamakan tanah berjalan orang-orang banyak sekali 25 kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir hujan dan banjir ada hujan tidak banjir tapi ini hujan banjir lalu angin ditambah dengan angin melanda rumah itu angin sebesar apa ya mungkin angin topan kalau lebih besar lagi ya torrado rumah-rumah yang didirikan di sana disabu bersih gitu lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rupu sebab didirikan di atas batu jadi kokoh dasarnya 26 tetapi nah ini kebalikan dengan ayat yang ke-24 setiap orang yang mendengar perkataanku nah ini tidak tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya nah ingat sesuatu mendengar firman Tuhan belajar firman Tuhan sekolah Alkitab menjadi pendeta menjadi pengurus menjadi siapapun kita dan mungkin orang melihat kita adalah rohaninya sudah sangat tinggi tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya artinya tidak taat seperti yang Tuhan minta pada jalan sempit yang Tuhan minta pada pohon yang baik dan buah yang baik dengan jelas sekali bukan cuma daun-daun bunga-bunganya saja yang besar yang indah yang buahnya bukan tetapi pohonnya bukan dahannya bukan rantingnya bukan tapi pohonnya yang utama dikatakan disini tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya tidak tidak melakukannya tidak menuruti tidak berjalan pada jalan sempit dan memang pohonnya bukan pohon yang baik ia sama dikatakan dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir orang mendirikan rumah di atas pasir itu gampang jadi nancepinya gampang terus masukannya gampang lebih gampang daripada di atas batu bagaimana kita membangun di atas batu dan itu kesulitan banyak sekali usaha kualitas tekniknya tinggi sekali nah perhatikan baik-baik ayat yang ke-27 kemudian sama-sama turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubulah rumah itu dan hebatlah kerusakannya jadi rumah tadi yang didirikan di atas batu dikatakan rumah itu tidak rubus sebab didirikan di atas batu kokoh orang semua melihat ini ambruk ini kokoh kok bisa di atas pasir roh di atas batu atau batu yang batu karang dan batu-batu seperti itu nah mereka tidak roh karena fondasinya sangat kuat sekali dan tidak mungkin roh dan ini melambangkan satu pekerjaan usaha manusia dan usaha berdasarkan anugerah Allah dan ini adalah satu ilustrasi yang sangat indah nah kita sudah mendengar tentang dua jalan tentang dua pintu yang levelnya sama yang paralel terus kemudian dua macam pohon dengan diparalelkan nabi-nabi palsu injil palsu dan orang-orang yang taat pada Tuhan orang-orang yang mengerjakan injil orang-orang yang memberitakan injil dengan baik nah sekarang kita masuk dalam ilustrasi yang ketiga yang terakhir kita melihat ada pikiran Yahudi yang memberikan gambaran-gambaran seringkali itu trifo jadi tiga sudut sisi jadi ini satu kesatuan bukan satu-satu berdiri sendiri ini satu kesatuan di dalam ilustrasi Tuhan Yesus ini itu adalah ilustrasi yang berkaitan dengan mulai daripada pintu yang dipilihkan Tuhan dan jalan yang awal itu memasukinya dan sampai pada diri kita dan bagaimana kita akan mendirikan hidup kita di atas pasir atau di atas batu nah ini penting sekali nah kita akan masuk kita akan masuk di dalam pembahasan perhatikan baik-baik apa yang penting di sini apakah penting rumahnya di atas atau penting yang yang dibangun di atas atau yang dilihat orang jadi kalau kita lihat rumah itu kita gak mungkin lihat rumah itu lihat dasarnya apa fondasinya apa gak pernah lihat kita yang kita lihat dan kita sulit sekali melihat dan gak mungkin juga melihat rumah itu berdasarkan adalah fondasinya kita gak tahu fondasinya dan orang berjalan pun melihat kemegahan-kemegahan dan kebaikan rumah itu kamarnya begini oh rumahnya bagus sekali modelnya seperti ini dan ada rumah sederhana ah rumah ini terlalu sederhana ya gak ada apa-apanya begini-begini masalahnya adalah bukan mendirikan supaya dilihat orang bukan mendirikan supaya dipuji orang tapi mendirikan rumah supaya kuat dan tahan waktu dilanda banjir dan hujan datang terus angin datang jadi mulai dasar dasar fondasi dibawa tergerus dengan air dan hujan dan dilanda banjir tadi dan kemudian dikasih angin yaudah itu aja dan apa yang terjadi ropo pasti nah kita akan melihat disini perhatikan baik-baik jadi apa yang dilihat oleh manusia adalah hal-hal yang bersifat yang didisplay performance appearance yang nampak yang di performankan yang ditunjukkan ada orang menyanyi begitu indah sekali ada orang yang begitu sederhana dan kita seringkali kita memilih yang pasti yang baik yang pasti yang suaranya bagus gitu kan tapi belum tentu ada orang sederhana seorang ibu yang sederhana nyanyinya mungkin falas-fales sedikit lagunya sama tapi dalam perkumpulan hidupnya dia menyanyi dan dengan hati yang sungguh-sungguh dia mengenal Tuhan dia mau mau berjalan bersama dengan dengan orang yang memamerkan suaranya di gereja dia menyanyi kemudian dia haus pujian nah itu orang-orang mendirikan pelayanannya hidupnya di atas pasir kenapa? karena kita akan tahu hidupnya bagaimana buahnya bagaimana dia ikut jalan sempit enggak nah kalau tidak apa yang ditampilkan itu itu pasti ropoh jadi semua dibangun oleh setan itu akan digulung oleh Tuhan semua pelayanan kita semua kita harus sadar ini semua yang diberikan Tuhan pada kita itu bisa menjadi berkat menguji kita supaya rumah kita kokoh atau rumah kita ropoh jadi berkat-berkat yang Tuhan berikan yang diberikan Tuhan pada kita yang kita terima itu terus tahu itu berkat bukan tujuan untuk berkati kamu saja tapi itu untuk menyadarkan kita bahwa berkat itu adalah bagaimana saya menerima berkat itu dan bagaimana saya memiliki karir Kristus dan membagikan itu untuk kemuliaan Tuhan menyalurkan itu baik pikiran saya kepandian saya talenta saya keahlian saya skill kepandian saya apapun itu semua harus dipersembahkan dan tidak boleh ada satu halpun yang di luar daripada kehendak Tuhan di luar daripada kesukaan Tuhan nah jika kita melakukan itu untuk diri kita untuk kesenangan kita dan bukan untuk kemuliaan Tuhan dengan karakter daripada Kristus kita mendirikan hidup kita di atas pasir dan ini adalah satu yang membuat kita disadarkan jadi kalau kita membangun satu pelayanan kalau kita memulai satu ministri kita memulai satu pekerjaan Allah saudara harus tahu saudara harus menempatkan itu di atas batu karang bukan pasir pasir itu memperlihatkan pada kita adalah apa yang disukai oleh manusia apa yang dirindukan oleh manusia apa yang dipuji oleh manusia apa yang dilulukan manusia dan kita senang sekali melayani itu apalagi kita menjadi orang-orang figur yang yang dilihat orang menjadi orang-orang yang mungkin tokoh-tokoh gitu ya yang dalam arti bahwa kita berdiri di atas kita mengajar kita menyanyi kita melakukan apapun kita harus hati-hati kenapa? disitu jebakan daripada setan itu itu mengalir dengan berat sekali dan ini adalah satu pengalaman yang sangat indah jadi kita akan melihat mengapa yang terpenting adalah bukan yang kelihatan kita lihat rumahnya sama modelnya sama gitu ya atau mungkin yang satu lebih jelek sedikit atau lebih jelek lebih sederhana gitu ya nah kita ukur apa? kita semua melihat bahwa secara kasat mata kita membeli rumah kita pasti membeli rumah yang dilihat oleh orang yang kita lihat kebagus yang kita lihat kemegahannya dan semuanya dan ini adalah satu ilustrasi gambaran Tuhan 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 yang terjadi sehari-hari dan itu menunjukkan satu ketajaman satu tusukan dari Tuhan Yesus supaya kita tahu Tuhan mengukur kita dengan apa Tuhan meminta kita supaya kita mau melangkah itu berdasarkan apa kualitas hidup kita kita mau bangun di atas dasar apa begitu kita salah seluruh yang kita bangun anak-anak kita semua pekerjaan kita runtuh semua dan kita menang isi yang tiada guna gak ada gunanya nanti banyak orang seperti ini orang orang Kristen jadi ukuran dan pengujian ala VS ukuran dan pengujian manusia seolah-olah perhatikan baik-baik men's eye atau dikatakan mata manusia dan coat's eye itu bumi dan langit bedanya manusia bisa melihat secara yang terlihat invisible ala melihat yang tidak terlihat jadi kalau saya melakukan pelayanan orang melihat wah kamu rajin oh kamu luar biasa Tuhan gak pernah melihat kerajinan kita Tuhan melihat hati kita kedalaman jiwa kita jadi orang bisa ditipu dengan penampakan-penampakan keagamawian kerohanian pelayanan semuanya tapi Tuhan gak bisa ditipu kenapa? karena dia menelisik dan menguji dan membongkar hatimu menelanjangi hatimu dan kamu tidak bisa lari kemana dan itulah cara Allah jadi hujan banjir angin tiga hal ini dihantamkan pada hidup kita dan bukan hanya orang yang orang dunia orang Kristen juga dihantam semuanya dan tidak pilih kasih di dalam iman Kristen tidak ada iman Kristen tanpa ujian tanpa badai tanpa banjir dan tanpa hujan dan semua akan menghadapi ini dan Tuhan akan uji ini jadi kemegahan bukan standar utama ukuran Tuhan tetapi kehidupan di dalam peletakan kita di dalam hidup kita kita mau mendirikan dasarnya apa bukan kita mendirikan apa yang ada di atas apa yang dilihat nanti bukan kamu akan memulai apa yang ditanam oleh Tuhan apa yang menjadi kekuatan utama dalam hidupmu di dalam imanmu dalam seluruh daripada harapanmu itu apa itu disana dan kita didasari oleh satu kerakan Allah yaitu Allah yang kasih Allah itu adalah kasih dan Allah lah yang akan mengerjakan dan semua menempatkan pada tempat yang tepat dan tempat yang sungguh-sungguh pas benar dan kita akan berjalan di atasnya dan yang kita bangun gak mungkin kita membangun berdasarkan sorak-sorak manusia waduh itu pintunya harus model seperti ini harus enggak 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 seperti itu saya pernah melihat satu gereja sederhana dan gereja yang sangat-sangat mahal di dunia dulu termahal ya gereja Crystal Church itu yang ada di Los Angeles yang Robert Shuler ya dan saya pernah ke sana melihat semua dan bagaimana itu keindahannya dan bagaimana acara yang sangat-sangat memukau dan disiarkan ke seluruh dunia dan dilihat berapa puluh juta manusia pada saat itu dan setiap Natal itu mengakumkan sekali dan sekarang bangkrut dijual ya kondisi sekarang sudah abrupt secara finansial nah sedangkan waktu saya melayani bersama-sama dengan beberapa rekan termasuk hamba Tuhan yang ditempatkan di sana ya dengan pendeta Roni dan semuanya dan juga anak-anak didik yang dari China yang bawa tanah itu dan kemudian kita berada di satu tempat di satu gereja yang bukan gereja kita lihatnya itu satu gubuk yang kecil sekali yang sederhana dan disana berkumpul orang-orang dan disitu ada tungku perapian dan saya diminta tidur bukan di bawah tanah karena dingin karena saya mengajar disitu kan mereka memberikan hak untuk tidur di atas tungku supaya hangat jadi distel seperti itu jadi memang saya tidak terlalu kedinginan karena itu hangat disitu tapi anak-anak disitu tahan sekali dan itu bisa berjam-jam berhari-hari berminggu dan tidak keluar dan hanya makan terus belajar makan, belajar terus dan mereka semangatnya begitu besar begitu tinggi nah bedakan antara gereja yang begitu megah yang ada di Amerika dengan gereja yang ada gereja bawah tanah yang apa adanya tapi disitu roh Tuhan hati anak-anak Tuhan itu begitu berkeluara begitu berapi-api mana yang berhasil menurut pandangan kita ya pastinya kristal church di Amerika orang kakum dimasukkan data gereja yang paling indah gitu ya dan gereja yang di bawah tanah itu apanya indah ada ini dikenal aja enggak dan itu banyak ribuan gereja seperti itu di China dan di Amerika gereja yang seperti kristal itu bijian aja dan inilah cara Allah bukan kemegahan standar utama secara manusia dan pandangan manusia nah soalnya kita akan belajar dua hal penting disini tentang bagaimana kita membangun rumah dan bagaimana kita melihat dasarnya dan polanya jadi yang pertama adalah penentu awal first thing first ya first thing first artinya sebelum kita belajar bahasa Inggris itu apa yang pertama kali kita pelajari ya first thing first gitu ya dan itu banyak orang tidak tahu preliminary remarks namanya dalam bahasa teologi nah penentu awal apa yang didahulukan apa yang diutamakan apa yang menjadi pertama yang mempengaruhi seluruh yang akan dibangun diatasnya nah ini penting sekali yaitu apa peletakan fondasi bangunan nah perhatikan baik-baik jadi kalau fondasi bangunan hidup kita pelayanan kita yang menempatkan adalah dan yang mengerjakan adalah kalau itu gereja aku yang mendirikan gereja aku yang memberikan dasarnya dan aku yang membangun semua tubuh Kristus yang ada diatasnya Ephesus pasal 4 dan itu kita kaget sekali jadi bukan saya yang membangunnya tetapi kekuatan roh Allah dan firman itu yang membangunnya dan sudah disediakan dasar hati yang beriman kepada Kristus yang mati bagi kita diatas kau salib diatas bukit Golgota diatas bukit batu Golgota dan disitu ditangcapkan salib dan Yesus Tuhan kita ada disana dan disanalah kita memulai karya kita fondasi kita dan disanalah dibangun seluruh kehidupan kita apa yang didalukan adalah batu yang menunjuk kepada dasar yang paling utama yaitu Kristus dan sangat unik ini sangat unik dan ini kita bisa hafal dengan sangat mudah 1 Korintus Pasal 3 11 1 Korintus 11 Etika unik sekali dan mungkin ini satu apa ya saya pikir-pikir ini kok kok gampang dihafal ya coba kita lihat 1 Korintus Pasal 3 ayat 11 dan 1 Korintus 11 Etika ingat ya 1 Korintus 3 11 1 Korintus 11 Etika saya bacakan 1 Korintus 3 11 karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus nah kita bertanya sekarang kita meletakkan dasar hidup kita apa saya ingin menjadi orang kaya saya ingin menjadi orang pinter saya ingin menjadi orang terkenal saya ingin itu semua pasir semua itu semua pasir dan dikatakan jelas ini karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus dan inilah batu kita batu karang kita Kristus jelas sekali terus nanti dari batu karang kita bangun itu apa ke atasnya kita lihat pasal 11 1 Korintus 11 ayat 3 kebalikannya ya 6 ayat 3 tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus kepala dari tiap perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah kepala menunjukkan sumber kepala menunjukkan otoritas kepala menunjukkan kepada satu perintah satu otoritas jadi satu kedaulatan satu perintah yang harus dijalankan dan tadi dikatakan tidak bisa meletakkan dasar kecuali dasarnya adalah Kristus dan jelas sekali dan kemudian kita membangun menuju kemana ada tujuannya rumah kita menjadi rumah yang yang apa untuk tropical berarti tropical itu artinya rumahnya tidak banyak bentuk-bentuk yang yang apa ini seperti tembok-tembok gitu ya tetapi yang banyak sinarnya dan kemudian ada tumbuh-tumbuhannya dan semua dirancang seperti itu jadi ada temanya nah tema kita di dalam hidup kita kita membangun itu temanya apa kita tidak diberi tema oleh Tuhan sekarpet kita di seenak kita sendiri semau gue enggak sudah ditentukan semua oleh Tuhan dan semua yang dikatakan oleh Kristus bukan dikatakan dari dirinya itu merupakan satu hati kerinduan kehendak Bapanya bukan dia bukan dia aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri dan itu jelas dalam Yohanes dikatakan demikian yang pasal 12 sudah bisa baca pasal 14 sudah bisa baca juga dan itu jelas sekali dan jelas sekali jadi Tuhan Yesus tidak meletakkan dasarnya pada dirinya sendiri tapi dia meletakkan dasarnya pada dasarnya adalah kepala dia adalah ala Bapak dan kita mendasarkan kepada dasar yang sudah dibangun oleh Bapak diatas dasar diatas segala dasar adalah Kristus yang dasar kita dan dia juga kepala kita jadi mulai dasar awal sampai membangunnya seluruh bangunan itu seluruhnya pergerak dan seluruh energi itu menuju kepada keserupaan dengan Kristus dan itulah tujuan daripada iman Kristen jadi bukan keserupaan dengan tawaran dunia dengan keinginan jemaat dan semua dengan kata-kata yang mungkin membuat kita kemudian ya terkusik dan terbawa emosi dan kemudian kita mengingini sama seperti itu nah itu adalah kesiasian sebenarnya jadi penentu awal itu penting sekali dan kemudian kita tahu yang diutamakan dipentingan adalah fondasi yang pertama apa yang diletakkan oleh Tuhan yaitu Kristus yang diletakkan fondasi bangunan itu bukan usaha membangun kita ke atas bukan kita hanya mengikuti jalan sempit dengan taat dan itu membangun hidup kita dan kita tahu bahwa karakter yang ada dalam diri adalah pohon adalah Kristus hidup saya adalah Kristus maka semua yang saya kerjakan itu akan membagikan satu menyalurkan satu hasil yang akan berlimpah-limpah bukan dilihat oleh manusia tapi dilihat oleh Tuhan dan ini penting sekali jadi fondasi permulaan terawal yang ditetapkan itu terpenting kenapa terpenting akan menjadi teruji dan kualitas yang akan terbaik menjadi pilihan yang harus dan mau tidak orang Kristen meletakkan hidupnya dasarnya adalah Kristus nah kita akan tahu ini nah kita akan lihat ada satu ilustrasi yang sangat singkat ya Alkitab memberikan satu suara yang didengar oleh beberapa orang tertentu tetapi orang umum tidak dengar itu seperti suara gemuruh nah surah perhatikan baik-baik yang pertama satu peristiwa yang sangat unik waktu Yohannes Baptis itu membaptis orang-orang yang bertobat ya proselit itu artinya baptis pertobatan dan dia memanggil namun disitulah dia melihat yang dia nantikan dan dia katakan lihatlah anak dompa Allah kepadanya lah seluruh kenang Allah itu ada dan waktu Tuhan Yesus dibaptis selesai dan dia kemudian muncul muncul ya dibaptis itu muncul dan kemudian dia menghadap kepada Bapaknya dalam doanya itu disitulah Bapak itu dari surga nebus ke langit dan seluruh batasan yang ada yang tidak pernah bisa dilalui oleh manusia space ini dan galaksi-galaksi ribuan itu dan gak tahu itu bagaimana bisa keluar dari situ tapi Allah itu langsung tembus dan Bapak sendiri yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah dia Matius pasal 3.17 jangan ada parahnya dan juga pada waktu Tuhan Yesus pada pasal yang kedua itu setelah kita lihat tiga kali Tuhan Yesus menerima ini perkataan ini dan yang kedua adalah peristiwa transfigurasi Matius 11 ayat yang ke-26 dan di Lukas juga ada nah disitu Tuhan Yesus memanggil Musa dan Elia dan setelah itu ada suara ada surga yang menggelakar luar biasa dan mengatakan inilah anakku yang kukasihi dan sama dengan dia dibaptis sama dengan yang dimuliakan di atas bukit sebelum Tuhan Yesus kekayu salib dan perkataan Tuhan jelas sekali inilah anakku yang kukasi dan satu-satunya anaknya tunggal dan tidak ada anak yang lain kita bukan anak Allah kita anak-anak adopsi Allah dan yang ketiga dan banyak orang yang tidak tahu adalah dalam Yohanes pasal 12 kita lihat Yohanes pasal 12 Yohanes pasal 12 saya 28 nah saya akan bacakan E26 barang siapa melaini aku ia harus mengikut aku jalannya pintunya jalan sempit dan dimana aku berada disitu pun pelayanku akan berada barang siapa melaini aku ia akan dihormati Bapak E27 sekarang saat ini jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapak selamatkanlah aku dari saat ini karena dia menuju kepada kematian dan peneritanya luar biasa dia minta itu no dia mengatakan tidak kematian 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 kematian